Ini ada ayam beneran anjir Ayamnya ide panjir You want to want to want to Wah Ini harga marketku Seharga diri kalian ya Harga diri kalian juga ini pahal Pokoknya nanti baru beli skincare yang bisa Mencerahkan memutihkan Gara-gara aplikasi Binomo Tante main Binomo bisa beli ini itu, ini itu Mau naik deh, soalnya liat statistiknya Naik, sekarang aku yakinnya akan naik Ya, jadi ini saldo aku ada 24.947.000 Dan sekarang investasi aku 700.000 Dan aku investasinya di Aset Crypto IDX nih Ya guys, oh Oh, naik guys Mantap Ayo, ayo, please Please, please, naik, naik, naik Ya Allah, udah yakin Yakin, yakin Wow Ini garis merahnya udah semangat penanda Dan Oh my God, dapet guys Dapet 700.000 Tambahan lagi Salah aku pertama jadi 26.228.000 Di gilingan Binomo bukan main Kalian langsung download sekarang Kalian langsung download sekarang Kalian bakal dapet 1000 dolar di akun demo kalian Dan kalo kalian pake kode promo dirumah aja Kalian bakal dapet bonus 100% di akun real kalian Download Binomo sekarang, link di deskripsi Kalo kalian mau kayak mendadak Langsung download Ya Ya, what's up Tuh kan, opening udah kemasukan setan abstrak ya Si boneka santet yang katanya mirip Barbie Ya, opening dulu Ya, ya, ya Waza, waza, waza Momen-momen Magerah Ketemu lagi yo Bersama Tante Ismi Iya Tante Ismi Yang alay Dan lebay banget Ita Oke gengs, ini Karena Terlalu banyak banget Orang yang antusias Terhadap si Markstruck Astral Ini yang gak terima Dipanggil Markstruck Astral Ya Hmm Yang katanya mirip Bearbee Ya itu Popok bayi Popok bohai woi Bohai dari mana Lucky Inget Lucky Ya Jadi gengs, emang banyak banget nih yang menanti-nanti konten ini Karena Dia itu udah mulai berkuar-kuar lagi di Tiktoknya Ya Bobo nama gue dan sempet viral banget Jadi gue kayak yang oke 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 Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu Ya Gue gak mau ngebahas Dia yang marah-marah Enggak Gue disini mau main fakta Secara real Yang akan terkuak setajam Golok Gue emang udahlah gak usah yang gimana-gimana Gue mau pengen menguap rahasia faktanya aja Lo macem-macem sama gue Gue lebih macem-macem sama lo Gue lebih menggali-gali tentang lo Ya Lebih mencari tau tentang lo Dan dapet kebenarannya Ya guys ya Jadi gue ini agak sedikit Mengganjal ya Karena menemukan tiktok-tiktok dia Dan foto-foto dia seperti laki-laki tulen Akhirnya aku menemukannya Hayuuu Kamu pasti mau lari ya popok Tidak semudah itu Verguno Ya Tidak segampang itu Tante sih menemukan fakta Yang siap tante kuat Disini Oke Jadi ini gue mencari tau sendiri Tanpa ada yang ngetek ke siapapun Gue kan anaknya kepo parah Kalau misalkan emang dia udah punya masalah sama gue Gue bakalan lebih mencari tau kehidupannya Yang berbohong itu Oke gengs Jadi ini gue udah punya video-video dia Yang dimana video-video dia itu laki Ya Katanya sih banyak yang bilang ini adeknya Tapi gue tidak segampang itu dibodohi Mohon maaf Oke Kita mulai dulu dari video-video dia Ya Video-video dia yang dimana Looksnya looks cowok Ininya rata seperti tante Ismi Gue ada bentol dikit Mohon maaf Dia rata banget Gue ada bentol dikit ya Walaupun kayak digigit nyamuk ya Tapi ada bentol Kalau dia rata banget ya Jadi oke Kita mulai dari video-video dia yang looknya kayak cowok Ini dimulai dari video pertama Dia memakai kunciran Mukanya popo bohai banget Tapi bedanya dia tanpa makeup Dan tanpa tepung trigu rose brand ya Oh no Tanpa alis Yang kayak alis pensil inul ya Tanpa lipstick yang darahnya kayak Darah orok Jadi ini bener-bener bersih Eee Looksnya cowok Cuma agak gerli-gerli gitu ya Kalau menurut kalian ini gimana guys Oke kita mulai Oh no Oke Oke Po Ini saatnya nyokap bokap lo tau ya po Ya Tau kenyataannya semuanya po Mohon maaf banget ini mah ya Ya maaf banget kalau gimana-gimana Lu sih mulai duluan ya Jadi ini siapa itu Kalau adeknya ah nggak mungkin Mirip banget begitu Padahal dia cakepan begini loh Cakepan begini looknya masih cowok Masih bisa dirubah kan Cakep Muka-mukanya muka-muka bersih Memang orang-orang kayak gitu Muka-muka bersih ganteng ya Kalau dilihat-lihat juga Cina-cina gimana gitu Ganteng kan Orang-orang Cina tuh emang Bener-bener cakep gitu Matanya sipit gitu kan Cuma Kenapa dia harus berubah bentuk Menjadi popo-poha yang dimana Memakai tebung terigu rose brand Dan memakai darah orok Dan memakai pensil kayak ulet bulu Hei kamu kenapa kayak gitu Hah kamu mau dapet perhatian lebih dari pijen Hah kamu maksudnya kayak gitu biar viral Hah Apa gimana sih orang-orang kayak gini tuh aku nggak paham ya Eh udah deh nanti besok-besok aku juga pengen viral Aku pengen pake tepung SG3 biru Ya kan Terus mau pake lipsticknya Cat warna merah Ya gitu-gitu Besok aku gitu Ya biar kayak dia Oke next ya Oke kita mulai Terima kasih Terima kasih Oke Cowok sih Bentuknya cowok Cuma Kalau dilihat dari gerak-geriknya Luwes gitu ya Kayak kemayu-kemayu Ya aku suka sih kayak gini-kaya gini Maksudnya Cuma mohon maaf Kenapa nama tiktoknya Miyabi Jambi Ini Miyabi nya dari mananya Ih aku manek tega Oh Oke Gue bisa tau nama aslinya siapa guys Amoy Tushy Amoy Tushy Gue masih nggak tau sih ya Ini antara 50-50 Cuma kalo ngeliat nama tiktok pasti akhirnya Dia namanya Amoy Tushy Apa nama gaul sih Masih kayak agak-agak nama gaul sih ya Iya sih bener-bener-bener Gue masih mencari tau juga nih Nama aslinya siapa ya Menurut kalian gimana guys Ini popo buhay apa bukan Kalian menurut aku Aku yakin 100% kalo ini popo buhay Kalo dilihat dari bentuk Kalo dilihat dari wajah Ini bener-bener 100% mirip banget ya Aku bakal terus cari tau Nama lengkap dan Yang lain-lainnya tentang dia ya Jadi kalian harus bantu aku Cari bukti-bukti lainnya Oke Teka aku di Instagram Kalo kalian dapet bukti-bukti terbaru dari Si orang ini Ya pengen membuktikan saja Kalo misalkan si popo buhay ini Bembohongan publik Oke lanjut next Oh nih Yang lebih yakin kalo dia adalah seorang laki-laki Tadi kayak yaudahlah Kayak cowok-cowok tomboy masih bisa ya Kayak tadi Kalo ini bener-bener laki Soalnya dia pake peci Pake sejadah ya Oke Intro Ini karena ini video lama Jadi dia belum yang aneh-aneh Masih kayak popo buhay Tapi Gak yang macem-macem Yang kayak pake tepung segala macem Ini masih kayak yang kalem-kalem gitu Ya kan kalo sekarang kan banyak gaya Lidah dimelet-meletin Bulu ketek digini-giniin gitu kan Keteknya banyak bunuhnya gitu kan Cuma Awalnya aja video dia yang kayak gini Oke kita puter lagi ya Kok mati Sorry Pernah cakep loh Kenapa sih Ya cowok-cowok kayak gini tuh sebenernya cakep banget gitu Tante ismi tuh sebenernya Walaupun Tonggoy-tonggoy gini gitu kan Kayak laki-laki gini Bentukannya Tapi sebenernya tante ismi tuh cantik Kebanyakan ngegibah nih mulut ya Jadi perlu asupan buat memperbaiki diri sendiri ya Memuji diri sendiri gak ada yang salah Walaupun kata orang tante ismi kayak Tapi menurut gue sendiri sama emak gue Gue cantik gitu ya Kalo misalkan bopo-bopo jadi laki Kalo ketemu pengen gue lurusin dulu sih Jangan setiap walaupun gue juga gak bisa dilurusin Jadi wanita seutuhnya Kagak lah gue maksudnya wanita Tapi kagak bisa yang pake wajah cewek-cewek gitu guys Oke next ya Ini karena udah reaction 3 video Jadi sekarang aku mau nge-reaction foto dia ya Oke next Alisnya gak berubah Alisnya gak berubah modelnya ya Cuma bedanya ini gaul Lebih ganteng Cepak Karena ini kan lebih cepak Dan lebih gagah Liat kayak guys Tapi bibirnya lepetet pake lipstick loh Kalo diliat-liat loh Bener pake lipstick Tapi ini ganteng Karena model rambutnya model-model laki banget Banyak yang mau ini pol Begini popo Malu liat popo Mujuk muset Oke Kalo kalian mau gak guys Kalo modelnya kayak gini Mau ya Mau kalo misalkan dia gagah Normal gitu kan Mau kayak gini Itu ya Next Nah Ish gila Rambutnya basah guys Wuhh Tapi alis tetep model on Walaupun rambut udah cepak parah Pake apa namanya Kalo yang buat ini Pomade Astaga pomade Pake pomade gitu Foto udah gagah Tapi Jadi Alis tetep mode on Tidak mau kalah Cewek-cewek Cowok-cowok juga gak mau kalah Sama cewek-cewek Tapi aku aplos banget Sama cowok-cowok kayak gini Kayak dia lebih suka Berkreativitas di mukanya Itu aku aplos banget Karena dikali apa Anaknya Cuek parah sama muka gitu Gak pernah pake bedang Gak pernah pake alis Segala macem Ini orang-orang kayak gini kan Buat kayak gini tuh Memperlukan waktu Dan kesabaran ekstra gitu Jadi aku aplos banget Sama orang-orang yang suka makeup Jadi buat temen-temen semuanya yang Ah kok gak suka cewek natural Cewek natural Emang cakep Tapi Jangan salah Cowok-cewek-cewek makeup Dia punya perjuangan sendiri Buat beli makeup Buat beli bikin ininya Itu susah guys Oke Kita lanjut next ya Ini kayaknya yang terakhir deh Ini lebih aneh sih Dari yang popopo hai Dulu Soalnya ini lebih kayak di Para-parahin banget Oke kita next ya guys Kita mulai Ini ada ayam beneran anjir Ayamnya hidup anjir Please berak Please berak mohon Please Dandanya susah Gua akuin ini dandanya susah Tapi gua pengen banget nih Berharapnya Ayamnya berak Mungguin Ah si ayam kagak bisa dikompromi Kalo di depan ada gua tuh Ayamnya Gua plototin Berak Berak Udah Gua tertawa bebas Seperti tidak ada beban Hahaha Oke guys ya Ini Menurut kalian gimana deh guys Ini orang emang aneh Gitu loh Cuma emang dia terlalu Mencari masalah sama gua Makanya gua juga lebih Mencari masalah juga Gitu Karena dunia pergi bahan Tidak bisa stop Tante Ismi direndahin Tidak bisa berdiam diri Harus terus melawan Kalo orang-orang kaya gini Itu harus dimusnahkan Sebelum Sebelum lebaran Kalo kata lu lupa ada ya Oke guys Ya jadi makasih buat yang udah nonton Lo bisa komen sendiri Lo bisa nilai sendiri Mana yang bener Mana yang engga Kalo feeling gua dia bener Popo buha yang ini Cuma versi pas belum terkenalnya Makasih buat yang udah nonton Kalo selamat menikmati